Belum lama ini Cooler Master kembali menghadirkan produk di lineup All-in-One Liquid Cooling yang berukuran 240mm. Jadi salah satu produk All-in-One Liquid Cooling Cooler Master ini, ada beberapa hal yang sudah diimprove oleh Cooler Master, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan performa dalam mendinginkan sebuah prosesor. Dan di video kali ini, saya akan membahas salah satu dari All-in-One Liquid Cooling terbaru dari Cooler Master yang kebetulan ada di sebelah saya ini. Dan untuk seri dari All-in-One Liquid Cooling ini, serinya ML240LV2ARGB White Edition. Cooler Master ML240LV2ARGB White Edition ini, dideretan All-in-One Liquid Cooling Cooler Master, masuk salah satu entry-level All-in-One Liquid Cooling Cooler Master yang berukuran 240mm, ya harganya di 1,2 jutaan. Untuk packaging dari All-in-One Liquid Cooling ini, sudah menggunakan packaging terbaru seperti produk-produk terbaru dari Cooler Master saat ini, dengan packaging berwarna kombinasi warna hitam dan purple untuk kemasannya. Dan di dalam paket penjualan disertakan beberapa item seperti petunjuk pemakaian dan petunjuk untuk klaim garansi, serta tentunya kartu garansinya sendiri. Dan seperti kita sudah tahu ya untuk distributor dan garansi dari produk-produk Cooler Master di Indonesia ini, dipikirkan oleh PT Nusantara Jaya Teknologi atau NCT. Jadi pastikan kalau kalian membeli produk-produk dari Cooler Master, pastikan ada kartu garansi dan sekel dari NCT di situ. Lalu ada 2 buah fan dan DML240LV to RGB White Edition ini. Untuk fan-nya menggunakan fan Cooler Master 6 Flow 120mm RGB yang berwarna putih. Lalu ada baut-baut dan bracket untuk pemasangan di motherboard untuk sokat Intel dan AMD, thermal paste dan beberapa kabel splitter, dan RGB controller untuk mengatur mode nyala RGB di fan. Dan yang terakhir tentunya ada unit All-in-One Liquid Cooling-nya. Buat kalian yang mempunyai setup PC atau berencana untuk build PC dengan tema warna putih, menggunakan All-in-One Liquid Cooling Cooler Master ML240LV to RGB White Edition ini, pasti akan menambah senada setup PC kalian. Karena hanya bagian kecil saja warna selain warna putih di IO Liquid Cooling ini. Seperti kalau di radiatornya itu hanya ada logo kecil Cooler Master yang berwarna abu-abu yang terdapat di bagian tengah, dan di tengah fan yang terdapat stiker hologram logo Cooler Master yang menggilap. Yang kalau terkena nyala lampu itu akan timbul efek 3D logo Cooler Master. Selain itu semuanya berwarna putih seperti di soft tub host atau selangnya. Untuk bahan selang atau soft tub host DML240LV to RGB ini bahannya tebal dan cukup kuat. Kualitasnya sih saya rasa hampir sama seperti di IO Liquid Cooling Cooler Master yang seri flagship yang berukuran 240ml juga. Seperti di seri PL240V yang harganya di atas 2 jutaan. Kayaknya memang standarisasi untuk selang di berbagai line up IO Liquid Cooling dari Cooler Master ini begini, yaitu menggunakan soft tub host yang materialnya itu berkualitas. Untuk soft tub hostnya ini gak lembek tapi juga gak kaku banget dan sudah tersleaving. Saat pemasangan ke dalam casing rasanya itu gak ada perasaan khawatir kalau soft tub hostnya ini bakalan tertekuk terus robek. Untuk dipasang di dalam casing dengan ukuran yang kompak seperti di rakitan PC Mini ATX juga masih sangat mudah diatur dan digunakan. Untuk kompatibiliti Cooler Master ML240LV to RGB White Edition ini tentu sudah support untuk sokat Intel dan sokat AMD yang terbaru saat ini. Kalau untuk sokat Intel, all-in-one liquid cooling ini support di motherboard dengan sokat Intel mulai LGA-1156 sampai sokat processor Intel Gen 12 atau sokat LGA-1700. Dan kalau di sokat AMD, support untuk motherboard dengan sokat FM1 sampai dengan motherboard dengan sokat AM4. Untuk hal yang diimprove di seri ML240LV to RGB White Edition ini yaitu di dimensi radiatornya. Di seri ML240LV to RGB White Edition ini untuk ketebalan radiatornya dibuat lebih tebal sebesar 25% dari seri all-in-one liquid cooling Cooler Master sebelumnya. Semisal seri PL240F, sehingga untuk performa coolingnya akan semakin baik lagi karena permukaannya yang lebih tebal. Untuk pompa reservoirnya sendiri, all-in-one liquid cooling ini tentu sudah menggunakan teknologi pump reservoir third gen atau generasi ketiga dari Cooler Master. Di mana reservoir generasi ketiga ini menggunakan 2 buah chamber atau terdapat 2 ruangan yang berbeda untuk mengalirkan cairan pendingin dan cairan panas setelah digunakan untuk meningkatkan prosesor. Jadi liquid coolingnya ini dibedakan untuk allirannya, tentu untuk performa coolingnya akan semakin baik lagi. Untuk baling-baling internal dan housing di reservoir third gen ini juga sudah ditingkatkan kualitasnya, sehingga untuk performa pendinginan dan tingkat efisiensi kebisingan juga akan semakin menurun. Untuk dimensi dari reservoirnya sendiri mempunyai dimensi 3,1 x 3 x 1,9 inch, dan dengan seri PL240F, di dimensinya ini lebih kecil sedikit, tapi dia lebih tinggi 0,4 inch. Untuk fan yang disertakan DML240LV 2 RGB White Edition ini, Cooler Master menyertakan fan 6 flow 120mm yang sudah addressable RGB yang sudah support dengan berbagai software synchronous RGB, berbagai macam brand motherboard seperti ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, atau ASUS Polychrome. Fan ini untuk bearingnya sudah menggunakan tipe level yang tentunya lebih baik dari slave bearing, karena lebih silent di RPM tinggi, dan tentu juga lebih durable, karena tipe bearing seperti ini itu ada hasil khusus yang meminimalisir debu yang masuk ke dalam bearing. Untuk fan yang ini mempunyai speed 650-1800 RPM, airflow 62 CVM, noise level 8-27 DBA, dan untuk konektornya menggunakan konektor 3 pin RGB 5V. Untuk level DBA, DRPM loadnya atau DRPM maksimalnya masih sangat senyap banget, saat saya gunakan dirakitan PC Mini RTX saya yang cukup compact dan cukup sempit untuk ruangan udara di dalam casing, surprisingly noise levelnya itu sangat mengesankan karena cukup silent banget. Untuk instalasi all-in-one liquid cooling ini mudah banget, seperti all-in-one liquid cooling pada umumnya, kita tinggal pasang bracket universal yang bisa untuk sokat intel atau AMD ke belakangan terbuat. Setelah itu kita pasang boot penahan mounting yang bentuknya seperti ini ke bracket tadi. Terus pasang 2 buah mounting bracket ke reservoir, pastikan posisinya berada di tengah sesuai dengan cuakan yang terdapat di mountingnya seperti ini. Kunci mountingnya dengan menggunakan boot kecil yang disediakan. Pasang radiator ke casing terlebih dahulu, lalu aplikasikan thermal base-nya. Dan angka terakhir, pasang reservoir dan kunci dengan boot pengkunci-nya seperti ini. Untuk performa coolingnya sendiri, Cooler Master ML240LV2ARGB Wet Edition ini juga cukup impresif untuk all-in-one liquid cooling di harga 1,2 jutaan. Karena saat saya tes performa coolingnya untuk meningkatkan prosesor Intel Core i3-10100F yang mempunyai 4 core dan 8 thread di PC dengan formfactor Mini-ITX. Dan menggunakan casing dari Cooler Master juga yaitu NR200P yang menggunakan set panel template kelas di bagian samping. Dan di rakitan PC Mini-ITX ini, saya sama sekali tidak menambahkan fan, jadi hanya 2 buah fan 6-flow bawaan dari aslinya saja yang saya gunakan. Di pengetesan ini, saya lakukan di dalam ruangan non-AC di waktu siang hari dan suhu ruangan berada di 29 derajat Celcius. Saat kondisi idle untuk suhu prosesor Intel Core i3-10100F ini rata-rata berada di suhu 32 derajat Celcius. Dan saat di pengetesan untuk menjalankan software benchmark Zenbench R23, saat menjalankan tes multi-core yang notabene di pengetesan ini, kita menjalankan semua core di prosesor. Yang tentunya prosesor itu dibebani secara penuh untuk suhu di kondisi ini. Prosesor Intel Core i3-10100F berada di suhu maksimal rata-rata di 60 derajat Celcius. Dan di pengetesan single core berada di suhu maksimal rata-rata di 41 derajat Celcius. Di skenario pengontesan untuk harian, saat saya gunakan untuk editing video, saat melakukan merender video dan prosesor terperbani di 100% load, suhu dari prosesor Intel Core i3-10100F ini maksimal berada di suhu 58 derajat Celcius. Dari hasil ini, menurut saya performa dari all-in-one liquid cooling ini cukup impresif, mengingat saya mengetes di PC Mini-ATX yang tentu untuk airflow dari casing Mini-ATX seperti ini masih kalah bagus dengan casing dengan Micro-ATX atau di atasnya yang sangat tegak. Di samping itu juga, di pengetesan ini saya juga tidak menggunakan fan tambahan di dalam casing. Kesimpulan saya mengenai all-in-one liquid cooling Cooler Master yang seri ini performanya cukup baik untuk all-in-one liquid cooling di harga Rp 1,2 jutaan, karena radiatornya itu cukup tebal, serta material untuk soft tub house-nya itu juga sangat kuat, ditambah lagi untuk fan yang digunakan juga cukup silent, biarpun di kondisi RPM maksimalnya. Saya rasa segitu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,